Halo Sobat Kokil semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Om Kokil, Gamer Yang Madal Guys, disini gue akan kasih sedikit info mengenai QOL, Quality of Life and Goodies di upcoming patches dari game Grey Raven Oke, yang pertama bulan September Mulai dari pencet, perubahan dari pencet guys Increase dari 3 ke 4 attempt, jadi akan ada penambahan jumlah attempt ya guys, dari 3 jadi 4 Not bad, jadi gue juga ingin bisa main lebih banyak lagi nih untuk di main Gage Oke, yang kedua Riot remove from Boss, jadi Riot Riot ini dihilangin dari Boss Gue bahkan belum pernah ketemu sama Riot nih guys Oke, yang kedua Construct Construct akan ada 80% selectable rate up for A-Ranks Jadi, ini 80% ratenya untuk Watanabe A dan Aila, ini cara baru ya Oke, next, Combat Combat ada Leader Assignment Option Yellow or Blue Leaders Nah, ini oke guys, yang kedua dulu ya sebenarnya, Manual Lockout Nah, ini tuh salah satu fitur yang bagus guys, karena gini Kalau kita lihat ya, setiap leader itu, dia akan punya skill Yang misalnya ini skillnya Leaf as Nif, HP of all party member increase by 15% Nah, ini kalau misalnya gue pindah ke sini nih si Alpha Nah, ini adalah skillnya si Alpha, skill leader skillnya si Alpha Nah, tapi kalau Alpha-nya di sini guys, ini tetap leadernya kan yang jadi di sini kan si Nif nih Nah, kita nggak bisa memindahkan leader ini ke slot yang lain Sedangkan kalau gue main sendiri ya, Alpha itu tidak pernah jadi ada di slot merah Otomatis dia nggak pernah jadi leader Selama ada di sini nih biasanya Nah, tapi bagaimana caranya kalau gue mau pakai skillnya skill leader-nya si Alpha Gitu kan, nggak mungkin bisa gitu kan Nah, di QOL yang itu di perubahan yang kemarin ini Eh, yang tadi Di perubahan yang tadi ini Kita bisa memilih leader Ya, leadernya siapa sih Si, apa namanya si Alpha yang di slot biru atau kamu yang di slot kuning Nah, seperti itu Jadi, ini salah satu fitur yang udah di update di server yang lain Dan ini sangat-sangat membantu Sangat-sangat oke Semoga kalian nangkep ya maksudnya Nah, manual lock on udah jelas Dan ini banyak banget juga yang minta Kalau gue baca-baca Kemudian New Game Mode Tower of Babel Nah, Tower of Babel ini mantap jiwa sih guys Kalian kalau mau lihat bisa di videonya Reklant Ini menurut gue ini Dewanya Pan-Singri Raven guys Jadi, link-nya gue akan tahu di deskripsi Kalian bisa lihat di sana Rewards-nya 2 dan 5 Hana 3 dan 6 Darwin 1 dan 4 Da Vinci Kemudian Memory Shards Kemudian, konten Ada chapter 9 Story Mission Rewards 1 dan 4 Fredrik Nah, Fredrik ini juga mantap buat si Alpha Kalau yang punya Alpha ya Kemudian ada Fallen Star Event Dan juga Water and Abbey Shards Masukin ke dalam Shop Oke Nah, Memories Ini juga salah satu yang gue kepingin Save and Assign Set Memory Set Jadi Kalau gue lihat dari sini Jadi kita bisa nge-save Set Memory yang Kita pakai Misalnya di DPS Kita mau pakai apa Seperti itu Dan nanti bisa dirempel langsung Jadi kalau sekarang kan harus Melepas semuanya Terus memasang ke Construct yang baru Satu-satu Kan malesin Oke, kemudian ada penambahan Baron Baron in Memory Di Event Shop Di Event Shop juga Oke, next-nya Serum Nah, ini juga mantap jiwa ini Plus 60 dari Serum For completing 2 Dom Mission 2 Dom Mission 2 ini Gampang banget Ini Cuman Apa namanya Perlu nge-pad Construct 5 kali Misalnya Itu kan gampang banget Terus Bikin dekor 3 kali Berarti itu kan Dan kita dapatnya 60 Berarti kalau Di jumlah sama daily kan 120 not bad kan Lumayan lah Kemudian Yang lainnya ini Weekly Bounty Rate Dot Indicator ini Keliatannya Cuman Apa titik merah itu ya Kalau Sekarang kan titiknya masih biru nih Indicatornya Kalau sudah selesai Nah, Loading Speed Optimize For Retrace Oke, mantap Bug Fixes Ini Apa Cuman Bug Fix tuang ya Oke Itu yang di bulan September Nah, sekarang kita masuk Yang di bulan Oktober Ini kontennya lagi Chapter 10 lanjut ya Kemudian ada Eternal Engine Event Nah, Eternal Engine Event ini Untuk yang Rate Up SBNK guys Ini yang gue tunggu-tunggu guys SBNK Jadi Ini perkiraan akan muncul di Oktober Stay strong guys Tetap Tetap Bertahan Dengan pakai Black Card Kalau tidak penting Waifu kita akan datang guys Waifu Waifu Sofia Shard juga di Shop Ini juga ada Red Up Untuk Sofia Sofia ini juga mantap Tiwa guys Gue juga kepingin Ini chartnya Tapi Ini kan yang Air Rank Kalau Air Rank Terima kasih Mungkin Kemungkinan Semoga Kita bisa Apa Kita bisa dapat Pas kita nge-pull SBNK ini nanti Oke Next nya Tower of Babel Tower of Babel nya Rewards nya ganti Ada 3 plus 6 Koti 2 plus 5 Kondolina 1 plus 4 Vertrick Dan juga Memory Shard Ini juga oke-oke Yang kalian kalau Ini oke nih guys ya Oke Next ada Pock Vicious Nerf Nanami Pulse Airframe Gue gak ngerti nih Kenapa Dinerf Gue gak ngerti Terus FIX for Karenina FIX for Kamui Kemudian ada QOL Read Story Without Replaying Level Ini oke juga Jadi kita bisa Baca Story nya Tanpa Harus kita Mengulangi Apa main level nya Lagi ya Ini Kayak Story Itulah ya Kemudian FIX for Manual Lock On Plus Lock On Button Ini gue gak ngerti Bahkan kita belum Dapatkan Nanti kita Lihat aja ya Kemudian Auto Untuk Resource Map Nah ini juga Oke juga Jadi kita bisa Lebih cepat Tapi buat gue sendiri sih Untuk saat ini Masih suka Lebih Senang manual Semua ya Jadi Karena mungkin Baru Gue pengen main Lebih banyak lagi Sambil Meningkatkan skill Kemudian terakhir Adalah Heisen Di event shop Heisen Ini Mantap jiwa guys Jadi Ada beberapa Memory Endgame Apa Endgame Yang pakai Heisen Contohnya Kayak gini Ini Kalau kita Lihat ya Heisen S.B.N.K Ini dia pakai Heisen Guys Bud Heisen Dua Dua Kondolina Ini tadi Memorinya Ada semua Jadi kita Bisa mulai Menyiapkan Buat Wifu Kita S.B.N.K S.B.N.K Jadi Farming Di sana Itu Tempat yang Paling Bagus Untuk Farming Saat ini Disiap Semua Yang mau Perlu apa Kalau perlu Memorinya Yang beli Memori Kalau perlu Apa namanya Overclock Material Beli Overclock Material Gila aja Ya guys Oke Thank you For watching Like Dan subscribe Video Gue ini Dan Karena Gue akan Memberikan Info Info Lebih Lagi Tentang Punishing Graven Di Kedepannya Oke See you In the next Video Bye Bye